Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 36. Pada malam hari ini kita memasuki materi kedua di periode 36 dengan topik Kertas Kerja Pemetaan Risiko Pengadaan. Di sini nantinya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yang tentunya kompeten di bidangnya yaitu Bapak Purniawan Ilyas selaku PPK Kompetensi. Baik bapak ibu sekalian, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Purniawan Ilyas. Dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam materi kita saat ini. malam ini yaitu bagaimana kita menyusun Kertas Kerja sebuah pemetaan resiko pengadaan barang dan jasa pemerintah. jadi dalam pemetaan ini kita perlahan-lahan yaitu masuk pada tahapan perencanaan. Jadi kita masuk di tahapan perencanaan untuk memastikan bahwa perencanaan kita itu bisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gagal merencanakan, sama saja merencanakan kegagalan itu sendiri. Jadi itu prinsip dari penyusunan pemetaan resiko yang adalah pengadaan barangan dan jasa. Baik, tahapan pengadaan barangan dan jasa itu sebenarnya kalau kita lihat, kita lihat ada enam, di mana tahapannya adalah perencanaan pengadaan. Yang kedua, persiapan pengadaan. Persiapan pengadaan ini menyusun KK, menyusun KPS, menyusun RKK, menyusun rancangan kontrak. Ini tahapan persiapan pengadaan. Tahapan persiapan pemilihan ini diantaranya adalah memastikan OKJAK, OKPBJ melakukan review, memastikan ID RUP-nya, memastikan speknya sesuai dengan ketentuan, harganya, apakah sudah melalui harga, termasuk juga kecukupan anggaran. Pemilihan, di pemilihan juga sebenarnya bagaimana OKJAK pemilihan dalam melakukan proses pemilihan menjadi sesuai dengan dokumen pemilihan sendiri atau dokumen kualifikasi. Nah, pelaksanaan kontrak ini mulai dari SPPBJ, Surat Perintah Penunjukan Penjidia, termasuk juga sampai pelaksanaan kontrak setelah kontrak itu ditandatangan. Sedangkan serah terima pekerjaan akan berkaitan dengan serah terima pertama, termasuk juga serah terima kedua, yaitu pada saat pemilihan itu sudah diselesaikan masanya. Masa pemilihan itu ada dua, yaitu waktu pemilihan untuk pekerjaan yang mempermanen, yaitu tiga bulan, yang permanen yaitu enam bulan sendiri. Baik, kita masuk di tahapan perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan ini sebenarnya ada enam. Bagaimana identifikasi kebutuhan, penetapan jenis barana jasa, cara pengadaannya, pemakitannya, waktu dan anggaran. Tentu kertas kerja ini PPK, PA, PPTK, atau KPA, sudah harus memang menyusunnya, menyusun lebih awal. Sehingga untuk memastikan bahwa dari tahapan perencanaan pengadaan para jasa pemerintah ini, ada risiko-risiko yang ditimbul sebab atau dampak sebenarnya. Nah, di perencanaan pengadaan ini, perencanaan pengadaan, kalau identifikasi barana jasa ini, ini kata keluarannya, yaitu dokumen, atau form identifikasi kebutuhan. resikonya ya, resikonya kalau kita tidak membuat form identifikasi kebutuhan, program kegiatan atau sub-kegiatan tidak sesuai dengan RKA. Jadi, kita harus sinkronisasi sesuai dengan RKA-nya. misalnya program kesegiatan rakyat, sub-kegiatannya, belajar, susu, belajar, beras, bantuan sosial. Disusuihkan dengan RKA-KRPD-nya. Selanjutnya adalah kode resiko. Kita bisa kode resiko. kode resiko. Di mana kode resiko ini? Kita tertukar sendiri. Siapa pemilik resiko? Tentu pemilik resiko orang yang menyusun dan menetapkan. Yang menyusun adalah PPK, yang menetapkan adalah PA. Apa sebabnya? Kurangnya pemahaman ya. Pemahaman penyusunan dan pertama tidak memadai. Jadi harus dipahami tentang program kegiatan atau sub-kegiatan harus bersesuai dengan RKA. Harus bersesuai dengan RKA. Apa sasarannya, apa targetnya, apa indikatornya. Dampaknya adalah tujuan sasaran indikator tidak tercapai. Karena kenapa? Pada saat menyusun program, pada saat menyusun kegiatan atau sub-kegiatan, kebutuhan apa yang menjadi prioritas atau target atau sasaran agar organisasi SKPD tersebut, OPD tersebut bisa tercapai. Misalnya, ketika kita identifikasi kebutuhan untuk belanja misalnya peralatan komputer atau visi. Bagaimana bisa mencapai sasaran, tujuan, dan target berarti terlayaninya. Misalnya, kebutuhan kantor. Jadi itu salah satu indikatornya. Jadi harus ada indikator dan sasaran disusun. itu ada pada kelihatan pada RKA. Pihak yang terkena bisa jadi UKPBJ juga dan SKPD. Jadi, memang harus segera, harus sejak awal dilakukan penyusunan dan penetapan. Kegiatan sesuai RKA, akun belanja. dimana harus bersesuaian dengan tujuan, sasaran, dan indikator. Target organisasi. Kampangnya tidak tercapai. Yang kedua, di perencana pengadaan penetapan jenis. Nah, ini juga. Penetapan jenis barang atau garing jasa. Apakah ini pengadaan barang? Apakah ini pengadaan jasa? jasa lainnya, jasa konsultansi-konstruksi, jasa konsultan non-konstruksi, atau jasa lainnya. Nah, kode respektif sisa kita tetapkan. Nah, perlu kita punya pemahaman tentang KBKI dan KBKI. Nah, ini penting ini. Kalau kita tetapkan misalnya barang elektronik. Belanja elektronik. Berarti kan di KBKI-nya itu di lima digit di lima digit KBKI itu akan kelihatan. Saya kasih contoh, akan kelihatan di KBKI. KBKI tujuannya adalah untuk memastikan apakah barang itu ada di pasaran. Hati-hati ini. Apakah itu termasuk belanja barang atau belanja jasa? Sedangkan KBLI yang bisa kita lihat di BPS itu mengidentifikasi pelaku usaha. Ini harus jelas ya. Apakah pelaku usaha barang ini atau pelaku usaha atau lapangan usaha barang atau lapangan usaha jasa. sumbernya internal ataupun eksternal. Eksternal berarti kan dari BPS. Bisa terkontrol atau tidak terkontrol? Bisa terkontrol karena sumber informasinya di BPS. Nah, dampaknya apa klasifikasi jenis belanja tidak terhadap tuju tidak sesuai target. Karena kenapa? Misalnya ini belanja misalnya belanja training service. Nah, belanja kredit service itu kan ada di jasa lainnya. Sementara kita butuh misalnya konsultan non-konstruksi yang merancang misalnya konsultan non-konstruksi itu yang merancang masalahnya bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan training service misalnya. Itu juga. Jadi kita harus pahami tentang KBKI dan KDRI. Jika tidak kita akan salah menetapkan jenis pengadaannya. yang produknya adalah SK ya. Cara pengadaannya ini lagi. Cara pengadaan ada dua. Melalui pelaku usaha atau pendidia atau melalui swaklola. Ini harus terpatih nih. Yang mana kriteria swaklola dan kita harus tahu identifikasi peminatannya. misalnya pelatihan. Apakah ada pelaku usaha yang menyusup pelatihan? Ataupun swaklola. Misalnya swaklola di balik diklat. Bisa. Jadi kalau tidak ada yang berminat untuk menyelenggarakan memfasilitasi misalnya dari pelaku usaha untuk diklat misalnya maka kita swaklola akan swaklola tipe dua misalnya. Swaklola tipe dua akan berkaitan dengan parediktat. Apa sebabnya identifikasi peminatan? Adakah yang berminat ini untuk misalnya pelatihan? Pelatihan. Ya faktor sebenarnya adalah external internal. Bisa dikendalikan tidak ini? Ini kan informasi dari luar. Berarti ada dua yang bisa dikendalikan atau tidak bisa dikendalikan. dampaknya peminatan yang berminat atau kesempatan pelaku usaha terhadap tujuan itu tidak tercapai. Bisa jadi pelaku usaha itu ada yang sediakan. Tapi karena kita salah mau identifikasi bahwa pengadaan itu melalui misalnya swaklola tipe dua untuk makan minum. Sehingga tujuan organisasi sasaran tujuan dan indikator itu tidak tercapai termasuk targetnya. Selanjutnya paket konsolidasi. Paket pemaketan dan konsolidasi. Berarti kan kalau bicara pemaketan berarti mengukur. Mengukur ini kalau kualifikasi usaha kecil menengah atau besar. Itu berdasarkan nilai paket. Kalau untuk pekerjaan konstruksi nilai paketnya 0 sampai 15M itu kualifikasi kecil. 15M sampai 50 itu menengah dan besar 50% sampai 100. Termasuk konsolidasi. Demi efektivitas dan efesiensi para pekerjaan sebuah belanja kita harus konsolidasi pengadaan. Misalnya ada di sebuah kabupaten kota provinsi ada 35 SKPD OPD setiap belanjanya setiap belanja yang ada di DPA atau DRK ada belanja ATK belanja makan minum atau belanja lainnya. Itu kita bisa lakukan konsolidasi dalam satu paket. Misalnya Dinas A ATK nya 2 juta Dinas B ATK nya 3 juta Dinas C ATK nya 5 juta berarti 10 juta Itu bisa kita konsolidasi dalam satu paket sehingga banyak pihak yang berminar untuk pekerjaan itu. Itu konsolidasi. Namun kontraknya bisa ditandatangani masing-masing masing-masing dinas atau OPD terhadap penyedia yang sudah menang di paket 10 juta tadi ada 3 dinas ini juga sesuai dengan MCP KPK selanjutnya adalah identifikasi usaha kecil tidak memadai iya karena harus kita tahu pemaketannya apakah pemaketan ini ada yang pelaku usaha ada tidak kualifikasi pelaku usaha sama pemborosan boros bisa diboyangkan kalau kita belanja kalau kita belanja 10 juta nilai RAB 10 juta 100 dengan kita pecah-pecah kalau kita pecah-pecah bisa jadi harga satuannya 500 ribu per harga satuan kalau kita paketkan menjadi tender itu sendiri yang tadinya harga satuannya 4 juta misalnya atau 5 juta ada yang menawar di bawah dari itu berarti menghindari pemborosan waktu pengadaan harus ada dokumen jadwal apa yang menjadi risiko jadwal pelaksanaan tidak terukur skala sebabnya identifikasi sebabnya skala prioritas kebutuhan tidak terwaktu nampaknya keterlambatan penyerahan sesuatu target jadi prioritas kebutuhan itu tidak sesuai waktu tidak tepat waktu dimana kita butuh bulan Januari untuk kegiatan misalnya ABCD tapi disusun di bulan atau ditetapkan di bulan Februari sama juga dengan F ya angkaran pengadaan dokumen dokumen anggaran ketersediaan anggaran dan sumber tidak mencukupi penatapun pagu tidak memadai istanah pagu anggaran tidak sesuai dengan tujuan ya memang karena anggarannya sedikit selanjutnya misalnya kita kode resiko pada resiko jadi kita pindahkan saja ini contoh kita bisa pindahkan saja lalu kita pindahkan 5 bagaimana bagaimana kita menilai skalanya skala kalau resiko kan cuma perkalian skala dan skala dampak dan skala kemungkinan kemungkinan kalau kita lihat misalnya dua dampak dampaknya sedang signifikankah kemungkinan hampir pasti nah kalau sangat jarang kalau ini kan lima tinggi apakah program ini tidak sesuai ini sangat jarang misalnya jarang dua skala kemungkinan ya kemungkinan kecil ya karena memang kita sudah disering bintek misalnya sudah ada asistensi sering asistensi di TPD jadi kita lihat selanjutnya juga pemilik resiko kalau ada percaloan ini jadi semua yang ada di sebelah ini kita identifikasi bagaimana orang pengendaliannya celah pengendaliannya misalnya rencana tindak lanjut misalnya kalau kita temukan di resiko RKA jadi kita lihat sisa pembapaknya hampir pasti lima saknas signifikan lima kali lima dua puluh lima kalau sudah hampir pasti dikali lima berarti dua puluh lima kita lihat apakah ada dua puluh lima sini empat misalnya empat kali empat manusia kemungkinan empat satu puluh lima empat enam belas enam belas enam belas enam belas enam belas ya begitu ya jadi kalau sudah di lima sakit tinggi dia kalau empat sedang itu dilihat dari warnanya ya dari warnanya pengendaliannya bagaimana mempelajari masanya mempelajari tentang kalau bicara ya mempelajari tentang aturan RKA aturan PBJ mempelajari supaya tidak ambigu gitu mempelajari BPJ apa BPS itu demikian penjelasannya saya sedangkan kepada moderator baik selanjutnya kita beralih ke sesi tanya-jawab atau diskusi bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya tersilakan Osmani mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak terima kasih mungkin cukup ya Pak mungkin ada close statement Pak sebelum kita tutup Zoom pada malam hari ini oke cukup sudah jelas umat aman baik Pak terima kasih Pak baik hadirin sekalian demikianlah rangkaian webinar pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Narasumber atas kesedihan waktunya saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri webinar pada malam hari ini semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian pada akhir kata saya selaku moderator pamit untuk diri mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan di webinar pada malam hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati